Pemeriksaan dan pengawasan sejumlah lini layanan Jemaah Haji terus berjalan, termasuk layanan konsumsi untuk Jemaah Haji Indonesia yang sedang berada di Madinah. Selain kualiti kontrol yang berjalan sepanjang waktu, pemeriksaan mendadak juga dilakukan. Seperti pada Selasa 21 Mei 2024 dini hari, Kepala Daerah Kerja atau Dakar Madinah Ali Masumi melakukan inspeksi mendadak atau sidak dapur catering. Ada dua lokasi catering Jemaah Haji Indonesia di Madinah yang menjadi sasaran Ali bersama rombongan, yakni catering Baharhar dan catering Miss Mary. Menurut Ali, sidak dilakukan untuk memastikan proses memasak konsumsi Jemaah Haji sesuai dengan kesepakatan yang ada di kontrak kerjasama antara pihak catering dengan kementerian agama. Di sana, kadeker dan rombongan mengecek stok bahan baku, proses memasak makanan, hingga pengemasan. Hal tersebut untuk memastikan proses makanan dari bahan baku sampai pengemasan sudah sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Hasilnya, dalam pengejangan itu diketahui bahwa proses memasak dan sejumlah bahan yang ada sudah sesuai ketentuan di kontrak, termasuk rasa dari makanan yang sesuai selera Jemaah Haji. Di dapur ini, sekali produksi menghasilkan 4.000 porsi untuk para Jemaah. Baik menu selamat datang untuk Jemaah yang baru tiba di Madinah, maupun Jemaah yang tinggal di hotel. Dalam tribunus berikut kita simak bersama, wawancara dengan Kedakar Madinah Alim Mahsumi. Kedakar Madinah melakukan sidak di dapur bahan hari ini untuk memastikan bahwa kita memastikan bahwa prosesi untuk masak konsumsi Jemaah Haji sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati dalam kontrak. Sehingga kita memastikan bahwa prosesi makanan dari bahan baku dan nanti saat proses distribusi di sini sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita sepakati antara dapur dengan pemerintah Indonesia. Dan insya Allah, prosesi yang kita lihat ini sepertinya sudah sesuai. Mulai dari bahan baku, tadi kita lihat sudah menggunakan produk-produk Indonesia. Terus proses masaknya kita lihat, mulai dari proses nasi, terus laut, dan sampai nanti packingnya, kita lihat sudah sesuai dengan yang kita sepakati. Cita rasanya bagaimana Pak? Karena tadi Pak Adi sempat mencicipi, Pak. Ya, kita tadi sudah sempat mencicipi, baik yang menu untuk reguler maupun nyalansia. Rasanya sudah sesuai dengan selera Nusantara yang telah kita tentukan untuk dapur-dapur yang di Madinah ini. Tadi menunya enak, ayamnya juga cocok, terus kentangnya juga pas di lidah Jemaah Haji kita. Insya Allah, Jemaah Haji kita akan puas dengan pelayanan konsumsi di dapur ini. Tuan Senghorif, waktu berapa ini berapa kecuali konsumsi? Tadi di dapur ini sekitar 4.000 ya. 4.000 kapasitas untuk pelayanan kepada Jemaah Haji. Baik yang untuk selamat datang maupun yang Jemaah Haji yang sudah berada di hotel. Kapasitas 4.000 dari dapur, kapasitasnya termasuk proses tenaga kerjanya semuanya memadai untuk melakukan kontrak atau melakukan distribusi sekitar 4.000 Jemaah Haji kita. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.